Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam OSS Opini Suka-Suka Masih dengan Rudy Cahyo di Rudy Cahyo TV Kali ini OSS akan membahas tentang Fenomena Terpesona Fenomena Terpesona Lagu Terpesona Memandang Menang macam menulai Yang menulai Fenomena Terpesona Seperti yang sudah kita tahu Lagu Terpesona ini sangat viral Sebenarnya viralnya tidak hanya lagu Terpesonanya Tapi juga gerakan yang mengikuti lagu tersebut Karena memang viralnya ini Karena lagu tersebut digunakan untuk Yale-Yale, TNI, dan Polri Mereka menggunakan gerakan-gerakan Akhirnya para netizen di jakad sosial media Baik di TikTok, di Youtube, di Instagram mereka Beramai-ramai untuk membuat Untuk menyanyikan lagu Terpesona dan Membuat gerakan versi mereka Malam ini Fenomena tersebut akan kita kupas dalam OSS Seperti biasa Saya akan kedatangan seorang tamu Malam ini kembali lagi bersama Mas Zahyo Pengamat Sosial Media Yang jelas memang bukan ahli terpesona Beliau ini Tapi Dia pengamat Sosial Media Sudah terhubung Oke Malam ini Mas Zahyo Kita akan membahas tentang Fenomena terpesona Ya Menarik ya fenomena ini Nah Yang akan kita obrolkan malam ini adalah Ya Menurut Mas Zahyo sendiri Pendapat Mas Zahyo ini ya Bagaimana pendapat Mas Zahyo Tentang Fenomena terpesona Sebenarnya Fenomena terpesona Ini bukan yang Pertama ya Artinya Kita sering sekali Punya Apa namanya Menemukan sesuatu yang sangat viral Ada Kayak racun Ada boho Ada Banyak sekali Viral Gampang Gampang sekali Ya Gampang Gampang sekali Viral Jadi Viral itu sendiri itu Bisa karena lagunya Bisa karena Bisa karena Bagaimana itu disebarkan Ya Baik itu orang yang menyebarkan Maupun lewat media mana itu disebarkan Makanya Ini kalau saya bilang Ini ada namanya konten Ada namanya konten ya Isi dari yang diviralkan Maupun konteks Bagaimana itu menjadi viral Jadi Tidak hanya tergantung pada Laku itu sebenarnya ya Tapi juga Siapa yang Memviralkan Dan lewat media apa gitu Oke Jadi ada konten Ada konteksnya gitu ya Kita 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 Ada Sebenarnya ada sesuatu yang positif disini Ketika kita menemukan sesuatu yang Menyenangkan Membahagiakan Maka di share ke yang lain gitu ya Kalau dihubungkan dengan Budaya Mas Yayo Apakah ini juga berkaitan dengan Budaya kita yang Barangkali saja Suka dengan hal-hal yang seperti ini Gampang mempopularkan Gampang menyalurkan Gampang mengabarkan gitu Ya Jadi Magnitude Magnitude itu sendiri kan ditentukan oleh Bagaimana itu disebarkan Dan siapa yang menyebarkan lewat platform Mana itu menyebar gitu ya Kalau Kalau platformnya Platform yang Sepi pengguna Ya Itu juga Salah satu penyumbang Kurang viralnya Sebuah konten Jadi Jadi Ini juga ya Gantung juga Seberapa besar ini Magnitude nya gitu ya Iya Jadi Magnitude Magnitude itu sendiri kan ditentukan oleh Bagaimana itu disebarkan Dan siapa yang menyebarkan lewat platform Mana itu menyebar gitu ya Kalau Kalau platformnya Platform yang Sepi pengguna ya Itu juga Salah satu penyumbang Kurang viralnya Sebuah konten Oke Berbicara tentang Viral ini Kan sebenarnya yang Viral ini juga Bermacam-macam ya Ada juga Yang Kalau dulu Lagu-lagu Zaman-zaman Napa dulu Ada juga Yang Racun lah Sebenarnya Lagu terpesona Ini juga Sudah lama Ini laku Kalau tidak salah Nanti boleh di cek Kevalitan datanya Itu Dibawakan oleh New Nazareth Jadi Banyak sekali Konten-konten yang Gampang sekali Viral Iya Berkenaan dengan Itu kenapa Konten dan konteks Itu tadi Tapi memang Tidak selalu tergantung Pada Kontennya Oh ya Jadi Penyebarannya Itu yang Sekarang Jadi Selalu tergantung Pada konten Yang lebih Berperang Konten bagus Juga bisa viral Konten bagus Bisa viral Apapun Itu juga bisa viral Artinya Kalau memang Kurang bagus Bisa Bisa viral Kontennya Bagus Bisa viral Kontennya Oleh seseorang Yang mungkin Followernya Banyak Tapi Atau subscribernya Banyak Ada yang memviralkan Bisa viral Lewat platform Platform-platform Yang sangat Sangat Apa namanya Istilahnya Sangat populer Iya Oke Gini Yang membuat Sesuatu Jadi viral Itu sebenarnya Iya Kalau kita Tidak ngomongin Konten Karena kan Banyak juga Yang Banyak Relatif Apapun Kontennya Itu Jadi Jadi disenangi Kontennya Bisa Jadi soal Bagus Itu kan Sebenarnya Relatif Jadi ini Seperti yang saya Bilangkan Konten itu Bisa disenangi Oleh banyak orang Kualitas menentukan Tapi Selain Konten Bisa Jadi disenangi Yaitu Kalau sesuatu Itu familiar Selain Kualitas Lama-lama Orang Menjadi akrab Dan ketika Menjadi akrab Terasa enak Dan Oh begitu ya Iya Ini akan Disebarkan Kemudian Ketika Ketika orang familiar Disenangi Merasa enak Kemudian Disebarkan lagi Mendengarkan Dan Kemudian Iya Semakin banyak Ikut memviralkan Sering Menyalurkan lagi Menyebarkan lagi Sudah menyebar Nanti Akan Didengarkan lagi Jadi juga Berkenaan dengan Familiar Iya Kayak kemarin Itu kan Yang Yang TNI Polri Itu kan Yel-yel Lewat gerakan Juga Oh iya Bukan Cuma Di telinga Aja Tapi juga Di Pengelihatan Karena Tadi itu Yang Terlaku Terpesona Itu juga Dipopulerkan Lewat Yel-yel Yang ada Gerakannya Juga Iya Juga Artinya Selain Persebarannya Persebaran Konten Tapi Juga Bagaimana Berita-berita Kabar-kabar Berita-berita 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 Tapi Ini Arti Efek Dominonya Berita-berita Penguatan Berikutnya Jadi Memang Secara Porsi Itu Kalau Idealnya Itu Seperti Apa Mas Tadi Ngomong Tentang Kualitas Dan Ngomong Juga Tentang Bagaimana Itu Diviralkan Kalau Ngomong Ideal Jadi Tidak Hanya Konten Tapi Konten Kalau Ngomong Berkenaan Hal Itu Viralitas Itu Sendiri Sebenarnya Harusnya Yang Kayak Apa Mas Kalau Ngomong Ideal Itu Pastinya Kualitas Konten Maupun Persebarannya Itu Juga Masif Artinya Dua-duanya Memenuhi Unsur Itu Menuhi Dua Unsur Itu Berarti Kualitasnya Karena Persebarannya Meskipun Sebenarnya Sekarang Ini Banyak Konten Apapun Itu Bisa Populer Karena Meskipun Ketika Menyebar Orang Jadi Akrab Ketika Akrab Sesuatu Yang Mungkin Barangkali Saja Sebelumnya Tidak Disukai Atau Sebelumnya Mungkin Tidak Diberhatikan Jadi Diberhatikan Jadi 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 Akrab Mungkin Menarik Ketika Sesuatu Akrab Maka Kata Orang Tak Kenal Maka Tak Sayang Akhirnya Ketika Akrab Jadi Merasa Enak Narik Buat Banyak Jadi Enak Kemudian Disebarkan Karena Sesuatu Berkesan Baik Maka Disebarkan Menarik Dilihat Menarik Disaksikan Kayak Olah Jadi Menebal Membesar Iya Betul Lama Lama Efek Bisa Mengalahkan Konten Akraban Itu Sendiri Mungkin Konten Kualitas Tidak Begitu Ini yang tadi Mas Jayu sebut Bahwa Apapun kontennya Bisa Viral Jadi Bisa Menjadi Viral Jadi Begini Tadi Kalau Saya bisa Garis bawahi Atau Kalau Dibilang Disimpulkan Begini Jadi Sesuatu Bisa Viral Karena Kontennya Mampu Karena Konteks Artinya Kalau Konteks Itu Ada Upaya Untuk Menyebarkannya Betul Baik Itu Orang Yang Menyebarkan Artinya Kayak Orang Yang Populer Di Sosial Media Misalnya Jadi Banyak Banyak Followernya Dan Juga Lewat Platform Apa Lewat Media Apa Disebarkan Karena Kalau Medianya Tidak Populer Artinya Orang Tidak Banyak Menggunakan Apps Jadinya Viralitasnya Juga Tidak Besar Jadi Dua Aspek Dan Pada Akhirnya Meskipun Konten Platform Diperhatikan Tapi Penyebarnya Ada Kemungkinan Bukan Itu Intinya Lebih Kepada Orang Menjadi Akrab Baik Secara Audio Maupun Visual Orang Jadi Akrab Dan Kemudian Jadi Populer Jadi Viral Oke Itu Kesimpulannya Terima kasih Mas Jayo Buat Ngobrol-ngobrol Hari ini Senang Sekali Bisa Ngobrol Lagi Seperti Biasa Saya Selalu Berharap Mas Jayo Suatu Saat Kalau Di Kontakt Akan Seperti Ini Artinya Nggak Sulit Nanti Kita Akan Kontakt Lagi Ketika Kita Butuh Ngobrol-ngobrol Lagi Untuk Topik-topik Yang Lebih Menarik Lagi Oke Sampai Ketemu Lagi Mas Sayo Salam Sehat Dan demikian Obrolan Dengan Mas Cahyo Pengamat Sosial Media Terima Kasih Telah Bergabung Dengan OSS Opini Suka Suka Mas Masih Di Nunggu Cahyo TV Dan Saksikan Lagi Opin Suka Suka Di Minggu Yang Akan Datang Bye